Kalian punya usaha roti, bakso, cireng, catering, martabok, fotografi, cuci mobil, cuci motor, cuci baju, dan lain sebagainya, tapi kalian tidak punya logo. Kalian berada di video yang tepat, karena kali ini saya akan membahas 7 aplikasi pembuat logo yang ada di Google Play Store. Jadi, simak video saya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini, karena dengan subscribe, kalian mendukung channel ini untuk terus berkembang. Bagi kalian yang ingin merekomendasikan aplikasi yang ingin saya coba ataupun saya buatkan tutorialnya, silahkan kalian komen di bawah ya. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Aplikasi yang pertama adalah Logo Pit Plus. Oke, di sini ada tampilan menu-menunya yang bisa kita gunakan, tapi langsung saya coba saja ya. Saya buatkan salah satunya saja, contoh logo yang ada. Langsung saya klik tambahkan logo baru, saya langsung tampilkan. Di sini ada pilihan ya, teman-teman. Di sini bisa di klik, kalian bisa melihat pilihannya. Di sini ada banyak banget logo yang ada, gambarnya banyak yang bisa kalian gunakan. Contoh kita lihat lagi yang lain ya. Oke, saya coba langsung membuat logo makanan ya. Langsung kita buat, saya percepat. Selesai, jadi logo yang kita buat, jadilah logo Orlando Bakery. Teman-teman bisa simpan logo yang teman-teman buat ini. Bisa disimpan agar bisa digunakan selanjutnya. Basanya teman-teman bisa edit selanjutnya. Tapi langsung saya simpan ini. Ukuran gambarnya teman-teman bisa pilih ya. Mau di custom atau tidak, atau mau pilih yang lain, silahkan. Saya langsung pilih yang original saja. Saya langsung unduh. Oke, selesai. Hanya seperti itu saja. Logo Pit Plus. Untuk aplikasi selanjutnya adalah 3D Logo. Ini tampilan 3D Logo. Di sini ada Create, Template, Save, Write Us, dan More Apps. Karena kita ingin buat logo, langsung saja kita Create logo. Oke, biasa iklan ya. Ini adalah tampilan 3D Logo di saat teman-teman ingin buat logo ya. Di sini ada banyak logo yang teman-teman bisa pilih. Sangat banyak logo yang ada di sini yang bisa teman-teman pilih. Oke, langsung saja kita buat logonya. Berbeda dengan aplikasi sebelumnya. Aplikasi ini tidak ada pilihan tema ya. Kalau tadi kan sebelumnya ada pilihan tema. Misalnya tentang musik, tentang makanan, tentang teknologi. Tapi ini tidak ada. Ini langsung semuanya, semua model logo langsung ada di sini. Teman-teman langsung pilih saja. Ada banyak, saya sampai bingung ini mau pilih yang mana nih ya. Oke, saya langsung pilih logo ini saja ya. Ini logo seperti tempat camping kayaknya. Ini seperti tenda-tenda. Oke, kalau sudah langsung kita klik text. Kalau teman-teman ingin menambahkan text ya. Ingin menjelaskan logo dari teman-teman ya. Nama logonya apaan. Oke, saya langsung percepat saja ya videonya, cara buatnya. Kurang lebih sama saja seperti yang aplikasi sebelumnya. Oke, sudah jadi logo saya. Kita langsung simpan saja. Oke, langsung kita masuk ke aplikasi selanjutnya. Aplikasi selanjutnya adalah Logo Maker. Nah, ini tampilan Logo Maker. Ada tiga menu yang bisa teman-teman bisa akses di sini. Tapi, tanpa basa-basi saya langsung contohkan membuat satu logo. Di saat kita create project di aplikasi Logo Maker ini, di bagian bawah ada terdapat menu-menu yang teman-teman bisa gunakan untuk membuat logo teman-teman. Silahkan teman-teman explore. Teman-teman coba-coba saja ya. Saya akan tunjukkan gambar-gambar template yang ada di aplikasi ini. Kita langsung klik di logo. Di bagian logo, teman-teman bisa menjumpai ada banyak logo di sana. Dengan kategori-kategori yang ada ya. Di situ ada e-sport juga ada. Oke, graffiti ada. Dari graffiti, watercolor, alphabet, animal, art, sampai ke... Banyak ya? Transportasi ada di sini, teman-teman. Teknologi pun ada, semuanya ada di sini. Teman-teman bisa pilih langsung. Pilih yang mana yang teman-teman ingin gunakan. Oke, saya langsung contohkan. Saya membuat satu logo. Ini adalah logo yang saya buat dengan aplikasi ini. Saya langsung tak pilihkan logo yang itulah saya buat dengan aplikasi ini. Caranya sangat mudah. Oke, kita langsung ke aplikasi selanjutnya. Aplikasi selanjutnya adalah logo e-sport. Karena tadi ada template e-sport, logo-logo e-sport. Sekarang, aplikasinya khusus untuk membuat logo e-sport. Kalau teman-teman punya team e-sport sendiri dan belum mempunyai logo, teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini untuk membuat logo team e-sport, teman-teman sendiri. Ini tampilan logo e-sport. Di sini ada 6 menu. Tapi seperti biasa, tanpa basa-basi, saya langsung tunjukkan satu contoh. Kita langsung ke buat logo. Kalau teman-teman klik logo, di sini teman-teman akan melihat 14 model atau 14 template logo yang teman-teman bisa pilih. Dari e-sport 1 sampai 14, template-nya berbeda-beda. Dan di situ juga, kalau teman-teman lihat, ada gembok yang gambar dengan kunci gembok. Itu sebenarnya template yang bisa teman-teman gunakan. Tapi caranya, teman-teman harus menonton sebuah video pendek yang ditampilkan dari aplikasi ini. Ini semacam iklan lah, kalau teman-teman ingin menggunakan logo yang berlambang kunci itu. Tapi kalau yang gratisan saja, sudah banyak teman-teman. Saya rasa cukup buat teman-teman membuat logo untuk team e-sport. Ini langsung saya tunjukkan salah satu logo yang saya buat dari aplikasi. Di contoh saja ya teman-teman ya. Aplikasi selanjutnya bernama Pembuat Logo. Oke, inilah tampilan aplikasinya. Langsung menampilkan template yang bisa teman-teman lihat. Ada banyak di sini pilihan template-nya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung pilih sesuai dengan jenis template atau jenis logo yang ingin teman-teman buat. Sangat disaingkan sebenarnya dari aplikasi ini. Yang versi gratisan, logo yang bisa kita gunakan. Hanya sangat sedikit dari masing-masing jenis template. Contoh ini medical. Hanya tiga logo saja yang kita bisa gunakan. Logo selanjutnya itu yang versi pro atau yang berbayar. Tenang saja teman-teman. Yang versi berbayar pun hanya murah menurut saya. Kita hanya membayar Rp14.000 dan teman-teman bisa mengakses 25 kategori premium. Alias 25 logo yang ingin teman-teman gunakan yang versi pro-nya. Dan ada banyak fitur yang lain juga yang teman-teman bisa gunakan. Bisa teman-teman membeli fitur yang pro. Di situ teman-teman bisa mendapatkan unlimited HD latar belakang. Mendapatkan overlay HD unlimited. Bahkan saat menyimpan gambar pun teman-teman bisa mendapatkan resolusi yang tinggi. Kalau kalian atau teman-teman menggunakan yang versi pro. Seperti biasa ini contoh logo yang saya buat menggunakan aplikasi pembuat logo ini. Ini yang saya cari gambar yang tidak berbayar ya teman-teman yang gratisan ya. Seperti biasa kalian bisa langsung berimajinasi berkreasi sendiri dalam membuat logo ini ya. Oke untuk aplikasi selanjutnya bernama Design Evo. Pada saat kalian membuka aplikasinya teman-teman langsung melihat contoh logo yang ada. Ini ada yang populer. Dan di situ ada banyak pilihan ya teman-teman. Templatenya jenisnya ada dari abstract, animal art, bahkan sampai ke travel. Jadi disini teman-teman bisa sesuaikan dengan tema atau logo yang ingin teman-teman buat. Sama seperti versi sebelumnya teman-teman. Disini juga ada beberapa logo yang versi berbayar. Teman-teman bisa berbayar. Harganya berbayar mulai dari Rp27.000 sampai yang termahal adalah Rp55.000. Untuk uang Rp55.000 dan teman-teman bisa mendapatkan sebuah logo yang menarik. Oke seperti biasa saya langsung tujukan satu logo yang telah saya buat menggunakan aplikasi ini. Baik, untuk aplikasi terakhir yang saya rekomendasikan adalah logo desain. Aplikasinya langsung menampilkan jenis-jenis template yang ingin teman-teman gunakan. Atau temanya seperti apa logo yang ingin teman-teman buat. Langsung disini ditempilkan contoh. Saya klik all. Nah inilah contoh logo-logo yang ada yang teman-teman bisa gunakan. Tapi seperti biasa lagi, kalau logo yang ada tulisan pro, disitu teman-teman harus berbayar. Tapi kali ini teman-teman hanya membayar Rp25.000, maka teman-teman bisa menggunakan semua logo yang ada di aplikasi ini. Hanya Rp25.000 teman-teman, kalian bisa mengeksplore melihat semua logo yang ada disini. Cukup banyak teman-teman ya logo-logonya. Dan bagus-bagus menurut saya. Dari keenam aplikasi sebelumnya yang telah saya rekomendasikan. Aplikasi logo desain ini saya rekomendasikan buat teman-teman. Apalagi kalau teman-teman beli yang versi pro-nya, yang berbayar. Karena teman-teman bisa mendapatkan free semua logo yang ada di aplikasi ini. Oke ini contoh logo yang telah saya buat. Teman-teman bisa coba sendiri untuk menggunakan aplikasi ini. Oke itu tadi 7 aplikasi Android membuat logo yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat logo usaha teman-teman. Kalau teman-teman punya bisnis atau usaha yang belum mempunyai logo dan ingin mempunyai logo, teman-teman bisa buat sendiri dengan menggunakan 7 aplikasi tadi. Teman-teman bisa pilih menggunakan aplikasi yang mana. Semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada yang gratis dan berbayar. Logo yang gratis teman-teman bisa gunakan. Karena bagi saya sudah cukup bagus yang gratis. Kalau menggunakan yang berbayar, teman-teman bisa mendapatkan beberapa keuntungan lebih dari beberapa aplikasi yang telah saya jelaskan tadi. Sampai disini saja video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau teman-teman ingin saya buatkan tutorial dari 7 aplikasi yang ada ini, teman-teman bisa komen di bawah ya. Biar saya buatkan tutorialnya kalau teman-teman butuh. Oke, itu saja. Saya Orlando Reski. Jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru. Terima kasih.